Eyang aku datang sebetulnya pulang itu adalah kata yang sangat-sangat sakral pulang itu tidak pernah ada kata capek tidak pernah ada kata jauh yang ada hanya rindu-rindu dan rindu nah saya melakukan perjalanan selama 4 jam dari Semarang sampai ke rumah dan ini saya lakonin sendiri single tanpa anak tanpa suami kenapa saya benar-benar ingin me time saya ingin pulang sendirian saya ingin mengenang semua perjalanan saya yang ada di sini dan terakhir saya melakukan ini di tahun 2010 masih single dan sekarang sudah punya anak tiga ya sudah sampai Sukoharjo dan ini kenangan banget disini tempat yang sungguh mendewasakan saya bagaimana saya bisa menjadi Diana yang sekarang dan menjadi Bunda Diana yang sekarang ada di sini aduh sampai berlibat ya ada di sini dari hidup menghidupi kehidupan semuanya saya benar ada di sini nah ini perjalanannya sudah sampai di Wonogiri suasananya memang seperti ini dan benar-benar saya itu mengenang masa lalu banget pernah sekolah 2 tahun di sini leluhur saya semuanya ada di sini saudara saya semuanya ada di sini walaupun saya hidupnya ada di Semarang lahir sekolah kuliah berumah tangga ada di Semarang tapi kenangannya tetap ada di sini nah ini sudah sampai di ikonnya monogiri yang baru monogiri yang baru cakep sekarang monogiri cakep banget ya ini sudah ada di alun-alun monogiri dan saya itu sejenak di sini istirahat ya istirahat tapi gak ngopi gak apa cuma mau ambil videonya aja dan benar-benar ternyata saya itu sudah melakoni hidup sejauh ini ya karena kabupaten kecil ini pokoknya benar-benar cerita yang sungguh luar biasa kalau mau diceritain dan ini adalah sudah sampai di Gunung Pegat dan sekarang lagi dicor ya ini memang jalan yang selalu rusak di asmal beberapa kali selalu rusak mungkin karena tanahnya yang tidak labil ya jadi kalau mantan anyar dulu katanya tidak boleh lewat Gunung Pegat supaya pernikahannya langgang gak ada kata pegatan mitos sih cuman memang saya melakukan itu karena leluhur saya dan masyarakat sekitar percaya akan hal itu jadi memang ya harus dilakoni dan sekarang rumah tangga hampir 11 tahun masih aman ya dan ini sudah sampai Karangturi tuh ya suasananya memang desa banget dan ini rumah saya itu di Batu Retno yaitu perbatasan udah habis-habisan monogiri dan deket banget sama Gunung Pegatul Pacitan jadi kalau mau ke pantai-pantai cukup naik motor aja sampai gak ada satu jam ya nah ini sudah sampai rumahnya sudah sampai di rumah saya ini adalah acara nyewunya yang saya yang sudah seduh dan benar-benar sedih banget dan itu titik nol banget saya dalam hidup karena yang saya yang mengajarkan segala-galanya tentang hidup tentang wanita tentang istri tentang ibu nih ya saya tuh gak bisa kata-kata dan super nangis disini thank you ya yang matur sembahnun